Pertama yang A, lampu apa yang menyala? Ternyata lampu tumbler yang menyala Kemudian kita matikan lagi B, itu adalah lampu Neon LED Kemudian yang C Itu lampu Nah ini lampu yang kuningnya, ada 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini kita akan bahas Jenis-jenis saklar yang ada di rumah saya Seperti apa Oke, yang pertama kita lihat dulu Oke, yang pertama ada jenis saklar seri So, so, bukan, bukan Ini single Oke, ini saklar single Seperti biasa Oke, kita lihat lampunya Kalau kita Matikan, nyalanya kuning Kalau kita nyalakan, nyalanya putih Ini kuning Ini putih Jadi Yang bikinannya apa? Bukan saklarnya, tapi lampunya Lampunya 2 warna Oke, naik saklar Ini saklar dobel Sudah biasa juga Ini kuning Ini putih Ini kuning Ini putih Oke, sama ya Jadi, dimainkan dari Lampunya Oh, ini bukan saklar Ya Ini colokan Hmm, kalau ini apa ya? Oh, saklar single sama Stop contact Hmm, ini juga saklar biasa Bentar Ini apa? Ini remote Ya, remote Remote TV Bukan, ini adalah remote lampu Oke, nanti kita bahas Terakhir dulu Ini juga saklar Wait Tapi tunggu dulu Ada ini Apa ini? Digital timer switch Oke, kita bahas dulu dari sini Sebelum kita membahas saklar yang lain Yang saya akan bahas di video kali ini Ada 2 saklar Saklar yang ini dulu Sama yang kedua adalah saklar yang barusan yang remote Oke, kita lihat dulu Ini sama seperti biasa Saklar biasa Cuman saya sudah tambahkan backlightnya Jadi, backlight ini akan nyala Ketika ada orang yang mendekat ke saklar ini Secara otomatik Oke, gimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan fiturnya di sini Di sini fiturnya adalah Pertama, untuk mengatur menyalanya lampu Dan mematikan lampu Di waktu tertentu Sesuai kebutuhan Itu yang pertama Dan ini bisa di setting Mau hari apa saja Mau seminggu Mau kemudian Mau jam berapa saja Dan ini banyak sekali programnya Bisa di setting di sini Kemudian Di sini ada tambahan peer sensor Artinya untuk mendeteksi gerakan Ketika ada orang yang mendekat Maka lampu backlightnya akan menyala Sensornya ada di bawah seperti ini Nah, ini yang putih adalah peer sensor Kemudian ini saklar untuk menghidupkan mode automatic Jadi, di sini mode manualnya Seperti biasa Ya, dipencet Kemudian ini adalah mode automatic Dengan mengatur waktu yang ingin di setting Oke, kita menyalakan mode automatic Maka lampunya otomatis menyala Nah, di sini ada lampu backlightnya menyala Kedap-kedip Nah, ini memudahkan ketika kondisi gelap ruangan Kemudian kita mendekat Maka ketahuan osak larinya ada di sini Oke, kita lihat kembali lagi ke sini Saya menggunakan produk dari Sino Timer Ini adalah untuk mengatur Menyalakan lampu Sebenarnya aplikasinya tidak hanya lampu Boleh menggunakan alat elektronik yang lain Tapi saya digunakan untuk lampu rumah Nah, idenya adalah ketika Bepergian keluar kota Misalkan dalam beberapa hari Maka lampu di rumah pasti dalam keadaan gelap Tidak dinyalakan Dan biasanya tetangga pada takut Oke Oke, jadi idenya muncul dari sana Kemudian saya membuat ide ini Kemudian saya pasang ini Dan Alhamdulillah Lampu di rumah bisa menyala otomatik Dan mati secara otomatis Sesuai dengan yang kita setting Oke Saya tunjukkan program yang saya sudah setting Jam sekarang adalah jam 6.09.24 PM Kemudian modenya auto Nah, sudah ketahuan Saya sudah memprogram Dari Mondai sama dengan Sandai Dari Senin sampai Sabtu Selama setiap hari Saya sudah setting Menyalakan lampu on Jam 6 Sorry PM ya Atau maghriban lah Kemudian saya mematikannya Di Jam 5 IM Atau jam 5 subuh ya Off Mati Dan ini akan secara otomatis Lampunya Mengikuti dari program ini Menyalanya Nah Ini idenya memang dari sana awalnya Oke ya Jadi Barangkali dari kalian Ada masukan Ataupun Mau mengikuti Atau mau menambang sesuatu Silahkan di komentar ya Jangan lupa sebelum saya lanjut Subscribe dulu Karena subscribe itu Gratis ya Oke lanjut ke Saklar yang kedua Oke saklar yang kedua Saklar ini Biasa aja Cuman Yang membedakan Adanya remote ini Remote ini adalah Remote lampu Untuk menyalakan Lampu mana yang ingin dinyalakan Tapi Tidak menggunakan saklar Seperti ini Ya Tapi menggunakan remote Ini bisa menyalakan Tiga jenis lampu Yang pertama yang A Lampu apa yang menyala Ternyata lampu tumbler Yang menyala Kemudian Kita matikan lagi B Itu adalah lampu Neon LED Kemudian yang C Itu lampu Nah ini lampu yang kuningnya Ada tiga Oke Ada tiga jenis lampu Dikontrol dengan Menggunakan remote ini Kalau ingin menyalakan semua Tinggal pencet yang ini Maka on Semuanya menyala Kemudian Kalau mematikan lagi Yaudah semuanya ini lagi Pencet ini Mati semua Oke Ini kondisi Di lorong Ketika Dikontrol Menggunakan Remote ini Oke Paling Sampai disini dulu Review nya Dan tidak lupa Biasanya Remote ini kecil Sering hilang Makanya Disimpannya dekat Saklar ini Disini ada sebuah magnet Maka tinggal ditempel aja Maka sudah Nempel ya Dan ngambilnya gampang Tinggal tempel lagi Jadi tidak perlu baut-baut Maka tinggal Simpan aja Disini ada magnet Dan nempel Oke Thank you Sudah menonton sampai beres Barangkali ada Ide yang lain Ataupun ada masukan Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa Subscribe Karena subscribe itu gratis Untuk mendukung channel ini Agar terus Semangat untuk upload nya Oke paling Sampai disini dulu Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enjoy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax